Pemilihan Umum 14 Februari Memasuki wilayah Indonesia dengan syarat memiliki visa kunjungan dengan indeks C5 Untuk sekali perjalanan selama 60 hari Antisipasi terhadap jurnalis asing yang masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata juga dilakukan Yaitu dengan mewawancarai secara mendalam terhadap WNA Yang diduga sebagai jurnalis atau membawa peralatan peliputan media Dan dari hasil wawancara tersebut Apabila ditemukan adanya indikasi bahwa yang bersakutan akan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visanya Tentunya teman-teman di imigrasi akan memulangkan dia ke negara asal Atau melaporkan orang asing tersebut ke bagian intelijen dan penindakan keimigrasian untuk ditindak lanjuti Untuk memastikan pemilu aman dan damai tanpa ada gangguan dari orang asing Karisma pun meminta masyarakat yang menemukan jurnalis asing tanpa visa C5 Atau orang asing yang dicurigai untuk melaporkan kepada tim pengawas orang asing Yang terdiri dari TNI Polri, Kesebang Pol, dan Badan Intelijen Daerah Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Perlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan